Nah nutrisi yang akan kita gunakan adalah Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Putu Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit Ini merupakan cabai rawit ori 212 Sebeguna kawan-kawan bisa lihat Tanaman cabai rawit ori 212 ini sudah memasuki namanya pase generatif kawan-kawan Jadi sudah besar sekali pohonnya seperti ini Dan sudah bunganya bermunculan cukup banyak seperti ini Bahkan ini sudah ada keluar buah seperti ini, kecil ini kawan-kawan Nah ini mungkin tidak kelihatan, agak gelap Nah pada dua hari kemarin kita sudah melakukan pemberian pupuk Susulan kawan-kawan di lubang pupuk Nah seperti ini dia Kita berikan di sini kemarin Jadi lebih hirit kalau kita membuat lubang di sini Pupuk yang kita berikan kemarin itulah pertipos sama NPK 16-16-16 Dengan perbandingan 2 banding 1 Yaitu pertiposnya 2, NPK 16-16-nya 1 kawan-kawan Kita ngasih per setiap lubang ini 1 sendok makan kawan-kawan Itu sudah cukup Dengan pemberian itu, makanya hari ini secara khusus Kita langsung melakukan penyeprian kawan-kawan Penyeprian ini kita menggunakan 3 obat kawan-kawan Yang pertama adalah fungisida Kemudian insektisida dan nutrisi Nah kita mix atau kita gabung jadi satu Memang pada hari-hari sebelumnya kita belum pernah namanya menyepret dengan fungisida secara terus-menerus Baru hanya sekali di usia 30 AST dan sekarang baru kita akan memberikannya lagi Nah pemberian nutrisi ini sangat penting sekali untuk tanaman cabai di pase generatif kawan-kawan Karena di pase generatif ini nutrisi yang kita berikan adalah sangat super sekali melalui spray Yaitu berfungsi agar nanti bunga ini tidak rontok Dan juga nanti buahnya besar-besar dan mengkilat terutama bobotnya dalam timbangan itu cukup berat Itu biasa yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai di tanaman sebelumnya kawan-kawan Nah ini kondisi tanamannya Sudah cukup lumayan besar kawan-kawan Karena ini disebabkan ada hujan kawan Jadi pertumbuhannya cukup cepat kalau ada hujan Kalau panas secara terus-menerus itu biasanya agak lambat dia Baru hujan beberapa hari kemarin langsung dia cepat sekali besarnya Karena di dalam lubang ini sudah ada basahnya kawan-kawan Jadi kalau kita melakukan pemberian pupuk susulan Diusahakan memang tanahnya dalam kondisi basah itu penyerapan akarnya lebih cepat dia Nah ini kondisi tanamannya kawan-kawan sudah cukup bagus Nah sekarang ini kita akan melakukan pencampuran tiga bahan ini kawan-kawan yang sangat super sekali Baik itu nutrisi, insek maupun funginya Mempunyai peranan masing-masing untuk pencegahan jamur Pencegahan daripada keriting daun dan juga untuk bakal buahnya tidak rontok Dan juga nanti buahnya akan mengkilap dan khususnya bobotnya akan menjadi sangat berat sekali Obat yang akan kita gunakan yang pertama adalah fungisida kawan-kawan Untuk penyeprian hari ini kita memakai bahan aktif Mankosep 80WP Mereknya Actosep ini warnanya biru ini Jadi kalau memakai ini walaupun tanpa perkat dia bagus merkat di daun tanaman kawan-kawan Kita pakai tiga sendok makan seperti ini Satu Dua Tiga Kita pakai tiga sendok makan karena tanaman sudah besar ini kawan-kawan Dan selama kita melakukan perawatan tanaman cabai Untuk fungisida baru memakai hanya dua kali Yaitu di umur 30 HST Sama sekarang ini kawan-kawan kurang lebih 60 lebih sudah Kita aduk dulu Sebenarnya kita memakai tiga obat sekarang kawan-kawan Salah satunya nutrisi Kemudian Insek untuk mengendalikan hama dan penyakit Tetapi kita Tidak akan mencampur sekaligus Karena obat yang kedua ini cukup keras kita pakai Ini kawan-kawan takutnya nanti menggumpal Makanya kita akan lakukan pengadukan secara terpisah Kita tuang dulu Kita isi air lagi Sekarang baru akan melakukan obat yang keduanya Insek yang keduanya Yang pertama tadi fungi yaitu mankosep Mereknya Actosep Sekarang kita akan memakai Insektisida Ini adalah Apa ini Agus 500 EC Ini bahan aktif Dia Venturon 500 gram per liter Ini cukup tinggi Makanya kita tidak mencampur Nanti takutnya menggumpal Lihat kawan-kawan Fungisidanya Kita memakai satu tutupnya Ini tapi tidak penuh kawan-kawan Kurang lebih 20 mili saja sudah cukup Kalau ini tutupnya ini Takarannya kalau tidak salah 30 ini kawan-kawan Kita aduk seperti ini Jadi kita melakukannya secara terpisah Jika sudah diaduk secara merata seperti ini baru kita tuangkan lagi Nah yang terakhir sekarang adalah nutrisinya Kita sama air dulu sedikit Nah nutrisi yang akan kita gunakan adalah Nah seperti ini Yaitu suplemen tanaman pase generatif Kita memakai kalinet Yaitu kalium cair Ini kandungannya Pospat 12,33% Kalium 13,80% Dan boron 1,62% Ini sangat bagus sekali untuk buah di pase generatif Untuk mengentalkan buah Nanti buahnya akan menjadi mengkilat Dan kita sudah sering memakai Kandungan yang ada Namanya pospat, kalium, dan boron Dan juga kita imbangi dengan pengocoran kalsium dan boron Itu sangat efektif untuk Perawatan tanaman cabe di pase generatif Kita hanya memakai 3 tutupnya Ini ukurannya kalau tidak salah 10 mili Ini 1 tutup nih kawan-kawan Kita hanya memakai 3 1 2 3 Nah kita mencampurnya tidak sekaligus ini kawan-kawan Kita terpisah Seperti yang sudah saya tersampaikan tadi Takutnya menggumpal Dia nanti Antara insek, fungi, dan nutrisi ini Nah seperti ini Nah ini sudah penuh kawan-kawan Sampai jumpa di video selanjutnya Kegiatan kita hari ini melakukan penyeprian dengan fungisida Dengan insektisida dan nutrisi Sudah selesai kita lakukan Dan semoga saja nanti tanaman cabai kita ini bisa menghasilkan sesuatu Sesuai apa yang kita harapkan Yaitu tanaman sehat subur Dan nantinya berbuah lebat Bebas dari namanya serangan jamur Khususnya patek atau antranoksa Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini Semoga ini dapat bermampat untuk kita semua Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama Terima kasih telah menonton